Polisi berhasil mengungkap motif pelaku pembunuhan Sumiyati. Sumiyati sebelumnya dibunuh pada Jumat 10 Juni 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang biasa dipanggil Dewo mengaku membunuh Sumiyati karena sakit hati. Dewo mengaku jatuh cinta dengan Sumiyati namun tidak ditanggapi. Bahkan dia juga ditolak saat mengajak korban untuk berhubungan. Kapolres Semarang AKBP Yovan Vantikaha membenarkan adanya peristiwa ini. Dirinya mengatakan tersangka mengakui telah membunuh korban dengan pisau sangkur. Tersangka Dewo mengatakan setelah membunuh Sumiyati dia langsung pergi ke Jakarta dan Bekasi. Di sana dia membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Sumiyati. AKBP Yovan menyampaikan pelaku sudah berniat membunuh korban karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.